Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan kembali membacaan kitab Al-Muyah Sarufi Amin Nahwi Buah karya dari Al-Ustaz Aceh Jakaria Hafidullah Ta'ala Kita masuk kepada pembahasan berikutnya Ismula Ismula ada dua bagian Bagian pertama mu'rabun Bagian kedua mabniun alamayun sabubihi Biduni tanwin Yang mu'rab ada dua Ishaqala mudhafan Apabila dia mudhaf Maka berarti dia mu'rab Kalau sudah ada mudhaf Pasti ada mudhafun ilaih Contoh La sahiba ilmin madmumun Tidak ada pemilik ilmu yang dicela Pemilik ilmu itu dipuji La syahidah zurin Mardiyun anhu Tidak ada saksi palsu Yang diridoi Dia menjadi saksi dari kejahatan Saksi palsu Zurin Mardiyun anhu Syahidah zurin ini adalah Syahidah mudhaf Zurin mudhaf nilai Kemudian yang kedua Menyerupai mudhaf Menyerupai mudhaf Tapi dia bukan mudhaf Contoh La sa'ian fil khairi makruhun Tidak ada orang yang bersegera Dalam kebaikan itu Dibenci Orang yang semangat Segera dalam kebaikan itu Dipuji Sa'ian ini adalah mu'rab Buktinya apa? Ini ada tanwin Meskipun dia tidak memiliki mudhaf Tapi dia mirip mudhaf Menyerupai Sa'ian fil khairi Maka dibaca dengan Tanwin La sa'ian fil khairi makruhun Dari mana kita tahu Sabihan fil mudhaf Karena Kalau ini dihilangkan fil khairi Maka dia Tidak jelas Sa'ian ini Segera 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 dalam apa? Segera dalam apa? Maka untuk melengkapinya Tambahkan fil khairi Yang seperti ini namanya Sabihan bil mudhaf Sekilas mungkin mirip dengan Isim nakiroh yang Mabni ala Mayun soh bubidu ditanwin Sekilas Tetapi kalau kita perhatikan Lebih jeli Kalimat ini Tetap membutuhkan Fil khairi Karena kalau kita potong Misalnya fil khairi Yang dihapus La sa'ian Makruhun Tidak ada yang bersegera dalam Tidak ada yang bersegera Dibenci Bersegera dalam apa? Sehingga dia butuh Jamajrur Fil khairi Sehingga dia Menyerupai mudhaf Dan ini Kadang kita membingungkan Ketika dalam praktek Bajak kita Apakah sa'ia ini Mabniun ala Mayun soh bubid Atau Mu'rob Maka kita harus jeli Kalau ini termasuk Sabihan bil mudhaf Maka mu'rob Beda dengan kasusnya Bukan Sabihan bil mudhaf Tapi dia adalah Isim laknya Isim lak yang betul-betul Tunggal ya Rojula Rojula ini tunggal Dia tidak bisa Rojulan pidari Tidak bisa Karena rojulun sendiri Bisa berdiri Sendiri ya Tanpa Apa Tanpa membutuhkan pidari Ini sudah Sudah Orang paham Tidak adalah Seorang laki-laki Gitu ya Ini tidak Tidak disebut Mudhaf pun Bil jumlah Sabihan bil mudhaf Tidak menyerupai mudhaf Karena setelah pidari ini Tidak perlu lagi Beda dengan yang Yang ini Ya La sa'ian Bilhayri makruhun Tidak perlu lagi Tidak ada orang yang berusaha Dalam kebaikan Itu dibenci Berusaha dalam kebaikan itu dibenci Dipuji ya Bukan dibenci Kemudian La toliban jabalan Hadirun La tolian jabalan Ini juga sama Tolian jabalan Pendaki Pendaki disini ini Beramal seperti fiil Dia isim fa'il Tapi beramal seperti fiil Pendaki apa Jawabannya Jabalan Demikian juga yang atas Berusaha dalam apa Sa'ian Ya berusaha apa Bilhoir Sehingga Keduanya Baik itu Sa'ian Bilhoiri Ataupun Tolian jabalan Dikatakan Dikatakan Sabihan Bilmudog Menyerupai Mudog Naik Naik kemana Naik ke gunung La tolian jabalan Hadirun Tidak ada Pendaki gunung yang datang Karena gunungnya sedang erupsi Sedang dalam keadaan situasi bahaya Tidak ada yang datang Para pendaki Mereka Belum Belum berani Kita perlu Kejelian Membedakan Mana Sabihan bin Mudog Dan mana yang bukan Sabihan bin Mudog Kalau yang Mudog Jelas Dia Mu'rom Yang di luar Mudog Dan Sabihan bin Mudog Maka Mabni Mayun Sobubih Baik Bagian yang kedua Mabni di atas Mansub Tanpa Tanwin Yang pertama Di atas Fathah La tilmi Dahadirun Tidak ada murid Yang datang Jelas Disini Disini Tidak bisa disebut Mudog Karena gak ada Mudog Dan juga Tidak bisa disebut Sabihan bin Mudog Maka Cara bacanya La talmi Da Al-Fathih Demikian juga Al-Liyai Yang berikutnya Kadibaini Yusod Daqoni Tidak ada Dua orang pendusta Yang dipercayai Kadibaini Mabni 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 Alam Mayun Sob Al-Liyai Kemudian Berikutnya Contoh yang ketiga Masih Di atas Ya La zalimi Namah Bubuna Ya mestinya Kalau sama Yang kedua Dan ketiga Bisa diringkas Ya mungkin Yang pertama Di atas Ya yang pertama Itu adalah Isi Musana Di atas Ya yang berikutnya Itu Berasal dari Jamal Budakar Salim Tidak ada Orang-orang Yang zolim Yang dicintai Mahbubuna Nah disini Kita akan Disingung sedikit Berarti Kata yang terakhir Ini adalah Hobarlah Hadirun Hobarlah Dalam bentuk Mufron Kemudian Madmumun Mardiyun Ya Apalagi Makruhun Ini Hobarlah Terakhir Al-Kasri Mela Mustahidati Tidak ada Para wanita Yang rajin Madmum Matun Yang dicelah Ya tidak tercelah Wanita-wanita Yang rajin Rajin ibadah Rajin Kuasa sunnah Rajin Melakukan Amalan-amalan Yang baik Tidak ada Yang tercelah Maka Madmum Matun Ini juga Hobarlah Sehingga Nanti Ketika Pratek Baca kitab Kita harus Jeli Bisa Membedakan Mana yang Masuk kelompok Mu'rob Dan mana yang Masuk kelompok Membi Mungkin ini saja Dulu yang bisa Kita bacakan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan mohon maaf Atas segala Kekurangannya Subhanak Subhanakallahumma Wabiham Nika Asyadu Alla Illah Ila Asyad Burukah Wati Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakallahumma